Oh iya tuh orang itu orang ke masukan setan ya gua nggak ngerti si jasvel pakai pakai sebut initial nm jadi bok gue tuh bilang sama dia eh lu itu komentarinya terlalu berlebihan seolah-olah lu tahu kejadian sebenarnya loh padahal kan enggak lah terus kenapa gua dibawa-bawa emang emang tolong si jasvel itu udah gitu gini loh dan dia sudah pernah ngomong ke sini Kidan Mail kalau dia itu enggak tahu masalah sebenarnya dia cuman itu cuman tanukutan doa Oh dan gua masih simpen masih simpen ininya teksnya semua-semuanya jadi masuk gue gue tadipun dikirimin pas gua lihat lah itu baru lawyernya lahir v-nya itu yang dipakai enggak mungkin jasvel itu punya uang buat bayar lawyer melawan hidupnya aja masih dikos-kosan gila kali itu perempuan maksud gue gini loh ketika lu nggak tahu persis tentang sebuah masalah nggak usah sotoy nggak usah nggak usah nge-fomo orang dia udah setelah udah bilang kok kesini ke Mama Il ya Kak aku cuma lagi ikutan aja yang lagi jangan salah loh tadi jadi diwawancara itu dia bilang bahwa saja betul katanya jadi kayaknya dia tahu sok tahu lagi kayaknya rasa-rasanya sih diberi siapara helvenya sih nah itu dia akan ini ada apa nih karena karena yang biak yang dipakai sama sih buat itu namanya siapa jessica fensia jarak-jarak ini gua mau diwawancara lolos kamera jessica felesia itu ya si konten kreator katanya lagi dia pakai lawyernya tuh lawyer lahir lahir v-nya iya masih dia udah di udah di inilah udah di apa udah di brainwash udah brainstorming dia enggak kalau menurut gua bukan di brainwash bukan di brainstorming di briefing Oh ya di briefing di briefing menurut gue di briefing nih karena dia udah dia itu tidak tahu apa-apa loh sirkelnya dia itu di luar Zizi loh tapi ya tapi sih gua pengen tahu ya nanti si jessvel ini harusnya dia jadi tersangka harusnya ya karena kontennya dia ya soal-soal si Zizi itu kan parah banget nggak kayak kotor-kotor yang lain dia parah banget itu nanti gua pengen lihat aja ketika si jessvel 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 ini tersangka gua pengen tahu Rahel v-nya bantuin apa itu sih gua yakin itu sih gua yakin satu juta persen itu yang nyuruh emang Rahel itu enggak banget Roma eh ini emang kemarin katanya satu pesawat apa gue tapi gua nggak lihat tahu lihat kalau liat gua geplak palanya sumpah gua geplak mandiri dari Bangkok kan Iya kata-kata Ayu kata Ayu eh apa asisten gue bilang gini eh pada-pada itu kayaknya si Rahel deh gua nggak liat kan karena kan udah malem kan gua ngantuk terus gua flu mata gue jadi bunyir kan tau bener ada dia gua gua geplak palanya sumpah Hai enggak lagi ngapain gua nungguin pas pesawat berhenti kan gua nungguin pas pesawat berhenti gua pengen samperin kayaknya itu bener dia soalnya dia kacir boh enggak lagi dia enggak gua bingung aja gitu loh jessvel ngapain nyebut nyebut nama lu itulah gua juga ngerti gua nggak kenal gua gua nggak tahu apa-apa anjir malah gua tuh mau bantuin dia gua bila eh lu itu konten lu itu satu juta persen bisa masuk percaya apa gua karena lu mengirim opini oh iya Kak ya padahal gua cuman ikut-ikutan doa Kak lu salah itu ada gua DM ya gua ada DM ya udah lu nggak boleh kayak begitu gua bilang ya terus harus gimana ya yang harus seimbang lah lu gitu-gituin si Zizek jelek jelekin Zizek ya lu jelek-jelekin bikin juga tuh yang apa yang udah bikin masalahnya jadi besar ya bener dong maksud gue gini loh guys oh gue gue tidak menyalahkan Oh si Rahel tersakiti apa itu urusan nanti deh tapi ketika lu nggak tahu apa-apa kenapa lu lu sampai ngasih kesaksian bahwa lu mengklaim itu benar sama polisi Rahel lagi berduka Rahel kayaknya berduka terus deh itu gua gua nggak ada gua nggak ada urusan sama itu siap hari berduka mulur air-air kalau nggak berduka mabok lahir itu doang Raya tuh kalau nggak berduka ke mabok berduka ke mabok gua nggak 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 ada urusan maksudnya mau raya berduka atau apa ini enggak ini konteksnya ini jesvel kalau lu nggak tahu apa-apa kenapa lu ngeklaim eh lu kena kena ini nih biarinnya kenapa lu kalau lu nggak tahu apa-apa kenapa lu mengklaim kalau lu tahu kejadian yang sebenarnya gitu loh itu sama aja lu memberikan keterangan palsu makanya itu kena ada lagi pasalnya itu gua sih yakin dia tersangka itu susur susur Rahel lagi berduka iya Rahel kalau lagi berduka nggak ngapa juga orang di briefing suruh jelek-jelekin begitu Rahel udah tahu lagi berduka ya udah berduka aja jadi bukan masalah berduka enggak ya bukan bukan jadi ini intinya nih si jesvel gitu lu jangan ngefomo jangan jangan apa ya jangan memberikan keterangan palsu buat gua udah sampai rumah mandi segala macem biasa lah kalau udah sampai rumah mandi ya kan liat-liatin liat-liatin tiktok gitu-gitu kok pas gua pas gua itu scroll-scroll lah kok orang yang gua bantu malah gituin gua banget nih aneh banget gini loh guys intinya Niki ini pernah bantu dia tapi kenapa dia melibatkan si Niki menyebut nama Niki dalam masalah ini gitu loh gini lah katanya gue nyuruh dia suruh ngejelek-jelekin Rahel apa aukarin eh jesvel gua usah pakai tangan lu gue pakai mulut gue sendiri aja kalau buat ngelawan dua anak PA itu bingung banget gue masih jesvel bisa diem nggak filter hidungnya enggak bisa emang begini ya jadi tolong deh kalau misalnya mau jadi konten kreator jadilah konten kreator yang 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 nggak lupa fomo lu lihat tuh Laili ya kan bisa aja dibohongin sama si loli kena kan dia blunder sendiri kan nah jesvel udah fokus aja jadi cepu judul beneran dah eh tahu deh fokus aja jadi jadi gua baik loh gue gue baik gua bilang yaudah coba nanti gua bantu ya ngomong apa jizeh supaya lu laporan lu ya jangan terlalu diseriusin amat lah gua bilang gitu eh gua malah digituin di gokyo gila sih kok udah udah dibantuin sama Niki malah begitu untuk gua punya bukti loh semua maksud gue lu ngapain lu ngapain ngejelek-jelekin si Niki bilang nyuruh si Niki nyerang si ZZL nyerang Rahel ngapain banget udah gitu itu pengacaranya-pengacaranya sama lagi kayak Rahel berarti ini fasilitasi pengacara Rahel itu berarti di fasilitasi dong itu karena dia nggak ada uang buat-buat-buat bayar pengacara dia nggak ada uang guys gua terbuka aja nih malu iya orang tinggal di kosong kayak mana mau bayar lawyer eh lawyer itu dipanggil ya kita bicara aja kalau kayak bakpahmi itu ya kayak misalkan lu punya case nih Oke bakpahmi dengerin nih dengerin aja tuh udah harus siap uang 25 juta dengerin konsul doang tuh ada-ada per jam ya Niki Iya itu kalau udah Master ya terus sampai sampai lu tanda tangan surat kuasa gitu-gitu itu udah mulai udah mulai itu-itu karena udah mulai bener itu udah oke nanti kalau kalau masuk ke polisian sekian kalau masuk ke persidangan sekian guru sendiri sekian-sekian Hai Taniki lagi pilek Hai